Intro Salah satu tokoh muda Maluku Barat Daya, Freni Lutron mendorong masyarakat Maluku Barat Daya untuk terus memproduksi minyak goreng untuk membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Salah satu kelompok binaan yang saat ini telah berjalan untuk melakukan produksi minyak goreng tersebut berada di desa Wakar Leli. Menurut Freni Lutron, saat ini masyarakat Maluku Barat Daya pada umumnya sangat tertekan dengan kebutuhan hidup yang serba mahal. Salah satunya harga minyak goreng yang terlampau mahal di daerah ini. Itu sebabnya produksi minyak goreng yang dibuat secara tradisional ini akan sangat membantu masyarakat dengan harga yang terjangkau. Freni Lutron juga berharap agar masyarakat Maluku Barat Daya ikut mendukung program pemberdayaan masyarakat tidak saja untuk kebutuhan minyak goreng, melainkan yang lainnya. Kehadiran minyak goreng ini untuk membantu masyarakat dengan harga yang relatif murah, menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Ayo mari bergabung sama-sama dengan kelompok kami untuk bersama-sama memproduksi minyak goreng tradisional dari Maluku Barat Daya. Ini salah satu yang kami dilakukan kelompok ini di Desa Wakar Leli dan ada juga di Damer, Babar, dan lain sebagainya. Saya kira itu terima kasih dan kita doakan supaya mama-mama ini bisa dibantu, terbantu dan secara ekonomi dan ke depan bisa mendiri, bisa membantu suami, anak-anak, dan keluarga. Dari Kota Tiakur, tim jurnalis Okmin TV melaporkan untuk Anda.